Garis di Bukit Jupiter menandakan berbagai kualitas seperti prestis, harga diri, kemampuan administrasi, pengelolaan, dan keinginan menjadi seorang pemimpin yang cukup baik. Orang yang memiliki garis di Bukit Jupiter berkembang dengan baik dan orangnya tenang. Garis ini adalah sebuah tanda atau gambaran seseorang yang bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Mengingat garis ini adalah simbol dari karakter dan keberibadian seseorang yang sangat cerdas mengambil keputusan di saat sedang mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang masih selalu setia dengan Papu Channel di spesialis program palmistri atau ilmu membaca garis telapak tangan. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang garis telapak tangan seseorang yang memiliki keberuntungan dan karir yang sukses termasuk dari karakter dan keberibadiannya. Ikuti dan simak videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih Papu Channel sebagai program pilihan. Untuk informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Mari kita ikuti dan simak video ini dengan baik. Yang pertama adalah orang yang memiliki garis Apollo atau garis matahari pada telapak tangannya. Garis ini berbentuk vertikal memanjang ke atas mulai dari tengah-tengah telapak tangan atau garis kepala sampai menyentuh ke dasar jari manis. Garis ini mengungkapkan atau menggambarkan seseorang dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, pintar dalam berbisnis, dan ulet dan tidak suka menunda pekerjaan. Pemilik garis tangan ini akan bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan dengan popularitas yang sangat baik. Dan kalau jadi pemimpin, sangat disegani mengingat orangnya sangat bijak dan sermat ketika mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang memiliki garis di Bukit Jupiter. Garis ini mewakili kepemimpinan dan tindakan yang terletak di telapak tangan di dasar jari telunjuk. Garis di Bukit Jupiter menandakan berbagai kualitas seperti prestis, harga diri, kemampuan administrasi, pengelolaan, dan keinginan menjadi seorang pemimpin yang cukup baik. Orang yang memiliki garis di Bukit Jupiter berkembang dengan baik dan orangnya tenang, karena orangnya juga dihormati di tengah masyarakat maupun di lingkungannya. Orangnya tidak mudah putus asa di saat melewati berbagai situasi yang sulit. Karakter dan kepribadiannya juga cukup baik karena orangnya menghormati reputasi, pendapat orang lain, dan teguh pegang prinsip yang kuat. Selanjutnya yang ketiga adalah seseorang yang memiliki banyak garis segitiga di sepanjang garis kehidupan. Garis ini adalah sebuah tanda atau gambaran seseorang yang bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Mengingat, garis ini adalah simbol dari karakter dan kepribadian seseorang yang sangat cerdas mengambil keputusan di saat sedang mengalami kesulitan. Orangnya tegas, cepat mengambil tindakan, ulet, punya rasa optimistis yang tinggi, dan mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Karakter yang paling menonjol orang yang memiliki garis ini adalah orangnya sangat teliti dan tidak ceroboh. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah seseorang yang memiliki garis telapak tangannya huruf ek. Garis ini sebagai visualisasi seseorang yang mempunyai kebesaran dan menunjukkan kekuatan karakter dan nasib yang sangat baik. Orangnya sangat teliti dan intuitif. Dari hasil penelitian yang dilakukan universitas terkembuka di Moskow, orang yang mempunyai garis telapak tangan seperti huruf ek ini mempunyai eku yang tinggi atau kemampuan di atas rata-rata. Orangnya praktis dan cepat menangkap berbagai ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Di samping memiliki kemampuan mengasuhi situasi dengan baik, pemilik garis telapak tangan ini juga mempunyai keberuntungan dan karir yang cukup cemerlang. Mengingat, pemilik garis tangan ini hanya dimiliki sekitar 3% populasi di dunia. Hasil ini berdasarkan dari penelitian dan riset yang dilakukan oleh banyak ahli palmistry yang melibatkan berbagai universitas terkembuka di dunia yang salah satunya adalah Universitas STI di Moskow. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang memiliki garis nasib terlihat jelas, dalam, dan lurus mulai dari pangkal telapak tangan hingga menyentuh garis hati atau garis jantung. Garis ini merupakan garis vertikal yang membentang antara ketiga garis utama. Garis ini menggambarkan nasib seperti kesuksesan dan karir yang cukup baik. Garis ini juga visualisasi karakter orang yang pekerja keras, optimis, ulet, kreatif, dan selalu memiliki inovasi yang cukup cemerlang. Orang yang memiliki garis seperti ini juga mempunyai keperibadian yang cukup baik karena orangnya suka mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain dan memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah seseorang yang memiliki garis telapak tangan berbentuk huruf M dipercaya sebagai orang yang luar biasa. Selain itu, bakat yang dimiliki pemilik garis ini juga sangat baik. Garis telapak tangan berbentuk huruf M menggambarkan orang yang tegas, disiplin, bekerja keras, dan mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Karena kedisiplinannya dan kegigihannya, pemilih garis telapak tangan berbentuk huruf M ini juga akan mencapai karir dan kesuksesan yang cemerlang. Ia juga memiliki intuisi yang cukup baik. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang mempunyai garis seperti trisula yang berada di bukit markurius atau di bawah jari kelingking. Garis berbentuk trisula ini menggambarkan seseorang yang ulet, bekerja keras, dan sangat mampu mengendalikan situasi dengan baik. Keterampilan yang dimiliki dan keuletan dalam berbisnis dan berkomunikasi yang baik membuatnya pemilik garis ini mudah mendapat perhatian dari banyak orang dan popularitasnya cukup meningkat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menyimak video kami di program Spisialis Malmestri di Papui Channel. Kami akan terus dan selalu menampilkan yang terbaik tentunya. Mudah-mudahan Papui Channel selalu bisa ikut konstribusi menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.